Nah bagi kalian bisa gak sih sebelum kalian menulis skripsi, sebelum kalian bimbingan skripsi, sebelum kalian memulai skripsi, kalian baca dulu pedoman penulisan skripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel skripsi, bisa bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini yang akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Jadi video-video disini akan membantu teman-teman semua dalam pengerjaan skripsi. Dari mulai tutorial, motivasi, metodologi penelitian, dan lain-lain. Oke di video kali ini, saya akan berbagi cerita dengan teman-teman semua terkait pengerjaan skripsi dan terkait bimbingan skripsi. Nah bagi kalian, bisa gak sih, sebelum kalian menulis skripsi, sebelum kalian bimbingan skripsi, sebelum kalian memulai skripsi, kalian baca dulu pedoman penulisan skripsi. Setiap kampus sudah ada. Dan mahasiswa selalu diberikan pedoman penulisan skripsi. Bisa gak sih kalian baca dulu itu, sebelum kalian memulai menulis skripsi dan melakukan bimbingan skripsi. Pastikan tulisan kami sesuai dengan pedoman yang sudah diberikan oleh kampus kalian. Nah, sering sekali menemui mahasiswa saat bimbingan, disodorkan kepada pembimbing, Kemudian, banyak koreksi-koreksi yang sifatnya teknis, yang seharusnya tidak dikoreksi oleh pembimbing. Contoh adalah, misalnya format penulisan tidak sesuai dengan pedoman. Margin, ya. Margin tidak sesuai. Kemudian, cara kutip tidak sesuai. Penulisan daftar pustaka tidak sesuai. Penulisan font ya, jenis font dan ukuran font itu tidak sesuai. Itu kadang-kadang ditemui tuh ya. Rata-rata mahasiswa menyodorkan ada kesalahan-kesalahan tersebut. Apakah memang gak baca? Gak baca pedoman penulisan yang sudah diberikan oleh kampus. Jadi, bagi teman-teman yang sedang memasuki semester akhir, pelajari terlebih dahulu pedoman penulisannya. Di sana sudah jelas ya. Dan setiap kampus saya rasa sudah ada dan pasti memberikan pedoman penulisan itu kepada mahasiswanya. Kalau misalnya gak ada, cari pasti ada gitu kan di internet. Misalnya, pedoman penulisan skripsi kampus A, tulis pasti ada. Nah, hanya karena malas dan mengabaikan itu, itu bisa berakibat fatal ya. Kalau misalnya mood dari pembimbing itu kacau gara-gara itu, dan kesal, ya itu akan merembet dan akan berdampak ke depannya dalam proses pengerjaan skripsi kalian. Jadi, tolong dibaca terlebih dahulu pedoman penulisan skripsi. Dari mulai jenis huruf, margin, ya, apa namanya, sistematika penulisan itu semua sudah dibahas kok. Di dalam pedoman terpelajari itu terlebih dahulu. Jangan sampai hal-hal teknis seperti kesalahan format, format penulisan itu menjadi pedampak fatal ya. Jangan disibukkan dosen pembimbing dengan mengkoreksi hal-hal yang seperti itu yang seharusnya kalian bisa baca sendiri ya. Idealnya saat pembimbingan, itu sudah masuk bahas konten skripsi ya. Isi dari skripsi, daging dari skripsi, sudah bahas ke arah sana. Permasalahan yang akan diteliti, sudah bahas ke arah sana ya. Tidak lagi mengkoreksi hal-hal yang sifatnya bisa kalian kerjakan sendiri dan bisa kalian cari tahu sendiri. Itu sayang waktu pembimbing. Ya, jadi harus dibaca terlebih dahulu pedoman penulisan skripsi yang ada di kampus kalian. Ya, bahkan ada juga beberapa kampus yang memberikan pedoman itu sudah lengkap. Dari mulai misalnya menjelaskan bab satu itu apa, isinya apa. Terus di latar belakang harus ada apa, itu sudah jelas kok semua. Dimulai dari penelitian kualitatifnya gimana, kualitatifnya gimana. Kalau misalnya kualitatif sistematikanya seperti apa. Kalau kualitatif sistematikanya seperti apa. Itu dibahas ada loh di pedoman penelitian. Di pedoman penulisan skripsi. Belum lagi cara ngutip ya. Kalau misalnya kutipan langsung seperti apa, kutipan tidak langsung seperti apa. Lalu margin ya format skripsi itu jelas di sana. Jadi jangan karena malas baca itu teman-teman jadi terkendala ya. Baca terlebih dahulu dan sebelum kalian mengerjakan itu, kalian harus paham dulu pedoman penulisannya itu. Itu yang jadi pedoman kan itu dulu. Sehingga pas bimbingan itu tinggal dibahas hal-hal yang sifatnya itu benar-benar di konten kalian. Enggak di format-format kalian ya. Nah itu yang pertama baca dulu. Nah yang kedua, penulisan kalimat dan paragraf. Nah ini juga sering terkendala. Saya selalu menemui mahasiswa saat pembuatan sebuah paragraf itu tidak sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia. Banyak sekali ya mahasiswa tidak paham apa itu paragraf. Paragraf itu lebih dari satu kalimat. Gabungan antara kalimat-kalimat yang didalamnya ada ide pokok, ada ide penjelas. Nah disana sering sekali mahasiswa tidak paham. Padahal itu pelajaran bahasa Indonesia dari mulai SMP, SMA sering disinggung ya cara membuat paragraf. Terus ada lagi di perguruan tinggi belajar bahasa Indonesia pas penulisan skripsi blank semuanya itu ya gak kepake semua. Masih ada aja paragraf itu cuman satu kalimat. Paragraf itu gak jelas mana ide pokok, mana ide penjelas. Antar paragraf gak ada kaitannya. Itu masih banyak sekali. Jadi hal yang lain yang harus diperhatikan adalah berbahasa Indonesia dalam tulisan yang baik dan benar. Itu harus dipahami. Kemudian yang lebih parah lagi penulisan huruf kapital ada dimana saja itu gak ngerti juga. Gak tau gak ngerti, gak tau gak peduli. Setelah titik harusnya huruf besar, gak ada huruf besar gitu ya. Kemudian imbuhan ya. Di, biasanya di. Kalau di sekedar imbuhan itu harus disambung. Misalnya dipukul, itu disambung. Diteliti, itu disambung. Nah, kalau misalnya penelitian ini dilakukan di PTA. PTA, nah itu di-nya itu bukan imbuhan, itu dipisah. Pada tabel di atas. Di atasnya itu banyak sekali mahasiswa yang menuliskan disambung di atas. Padahal di itu menerangkan tempat di atas itu harusnya dipisah. Nah, itu pun masih banyak yang salah. Nah, entah saat belajar bahasa Indonesia-nya itu tidak sungguh-sungguh? Atau memang tidak tahu sama sekali, saya tidak tahu. Nah, yang jelas hal-hal sepeles seperti ini. Hal yang harusnya tidak jadi masalah, malah jadi masalah itu harus dihindari. Baca pendoman penulisan skripsi dengan baik. Itu sudah jelas kalau semua. Kemudian, berbahasa Indonesia dalam tulisan juga harus kalian terajari lagi dalam penulisan skripsi. Nah, sehingga saat kalian bimbingan dengan dosen pembimbing, itu tidak membahas hal yang memang seharusnya tidak dibahas. Viewer membahas isi dan konten skripsi kalian agar lebih bermutu lagi. Itu ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.